Klub Top Belgia Underlet in Charbonber Timnas Indonesia U16 Permainan apik Timnas Indonesia U16 di babak kualifikasi Piala Asia U16 2020 rupanya mendapat perhatian khusus dari Underlet Klub sepak bola kasta teratas Liga Belgia itu dilaporkan tertarik pada salah satu penggawa Timnas U16, Atalah Araihan Dilansir dari laman sepak bola internasional football news, Underlet yang tengah mencari talenta-talenta sepak bola muda di seluruh penjuru dunia tertarik pada sosok Atalah Araihan setelah ia tampil apik bersama Timnas Indonesia U16 Underlet dikabarkan sangat tertarik dengan bakat Atalah dan berniat memboyongnya ke Belgia dengan ikatan kontrak jangka panjang Namun klub yang bermarkas di Stadion Constant van den Strook nampaknya tidak akan merekrut Atalah Araihan dalam waktu dekat Pasalnya, otoritas sepak bola Belgia tidak mengizinkan sebuah klub untuk merekrut pemain non-Uni Eropa yang masih berusia di bawah 18 tahun Oleh sebab itu, Underlet pun kabarnya akan memantau lebih dulu perkembangan Atalah sebelum merekrutnya beberapa tahun mendatang Atalah Araihan sendiri saat ini masih berusia 15 tahun dan sedang menempuh pendidikan Disko Ragunan, Jakarta Selatan Jika klub benar-benar diboyong oleh Underlet, maka Atalah akan mengikuti jejak seniornya, Firza Andika Seperti diketahui, pada awal tahun 2019 lalu Firza pernah bergabung dengan klub kasta ketiga Liga Belgia, AFC 2BZ Nama Atalah Araihan sendiri mencuri perhatian saat membela Timnas Indonesia U16 di babak kualifikasi Piala Asia U16 2020 Atalah yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun striker berhasil mengantarkan Timnas U16 ke putaran final Piala Asia U16 2020 setelah tampil sebagai runner-up grup G